Hai 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 Pemain yang BD ini jalur rapor terus nanti asalnya BD saya harus tulis yang ini mandiri Nunggu jalur rapor mungkin api yang gak lolos nanti yang jalur ujian tulis nanti kuliahnya bisa dipakai disini bisa dipakai disini saya pakai disini kecauli kedokteran tidak bisa pakai karena memang kuliahnya mahal kedokteran jadi ini bisa diurus santai dan tatai rapor gak lolos ikut yang rata-rata nanti ini diterima waktu jalur test kip kuliahnya ada yang diterima SMB tapi gak diterima kipnya kemungkinan jurusan itu sudah penuh beasiswanya kip kuliah tapi kip kuliahnya sudah penuh gak diterima itu terserah itu terserah sebenarnya kalau kipnya kan sudah penuh kita menginginkan apa tuh biasa master serendah itu bagaimana pengajuannya pak kalau seperti yang saya bilang tadi ibu kalau kip dari pemerintah gak lolos ya nanti nanti waktu kuliah ibu mengajukan kip dari kampusnya atau beasiswa dari padan-padan sosial seperti untuk anak yatim itu kan ada lembaga zakat itu bisa ibu cari beasiswa selama kuliah bahkan kalau ini semua gak lolos anaknya masuk di perguruan tinggi swasta itu juga ada beasiswa dari pemerintah bahkan kemarin ada anak yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri karena gak ada beasiswanya dia keluar keluar nyari perguruan tinggi swasta dan ada kip kuliahnya swasta juga sama pemerintah di beri bagian untuk mendapatkan kip kalau dari pemerintah gak dapet biasanya dari swasta juga ada beasiswa sendiri dari kampusnya jadi yang penting anaknya dengan kuliah dulu mengenai beasiswa bisa dicari di kampus kalau seandainya kip dari pemerintah gak lolos karena kan sayangannya pak kalau data tadi data untuk kip ini pengurusan sktm untuk sampai ke dinas sosial itu kita menyerahkan kemana pak kalau sudah jadi surat sktm nya di web itu ada bu alurnya langkah-langkah selanjutnya itu ada jadi ketika nanti ibu sudah nanti biasanya otomatis keluar nah kalau ternyata gak keluar terus nanti silahkan bertanya ke dinas sosial bertanya ibu sudah ibu sudah ibu sudah muncul sktm kan biasanya di sktm itu kan nanti juga ngelink ke dinas sos dari RT RW keluar nanti dari dinas sosial itu muncul dari nomor itu keluar DTKS nomor DTKS di dinas sos nah nanti tinggal proses selanjutnya di tim kuliah itu gimana karena terasisi ya sudah kalau ternyata belum terus ada masalah dengan nomor ibu silahkan mengurus ke dinas sosial tapi inca Allah semuanya masalahnya bukan saat dokumennya anak-anak tidak diterima atau enggak itu bisa karena kuota kampusnya itu tadi yang saya bilang sedang milik jurusan yang disenangi tapi sudah belum kuotanya untuk di kuliah enggak bisa tapi diterima tapi enggak pakai jeliswa nah itu tergantung orang tuanya gimana mau lanjut cari jeliswa dari kampus atau dari luar silahkan kalau mau tidak lanjut terus cari jeliswa saya ada rekamannya juga anaknya siapa yang diterima di swasta itu saya ajak podcast saya wawancara juga jadi apa yang ibu tanyakan sekarang itu masih masih ngelambia bukan apa ibu belum lihat webnya kalau ibu sudah lihat webnya seharusnya oh tau ini langkah berikutnya isi ini kita siapa dulu pengurusan itu ya nunggu sama sekalian pendapatan ini iya masih lama pengurusan itu pak ternyata kalau ibu sebetulnya saya juga merah ibu sudah dapet dapet kisahnya itu kan sudah masuk kalau tidak mampu seharusnya sudah ada sktmnya surat keterangan mungkin ditanyakan gini pak saya tahu dapet kisahnya pertama kan mau mengurusan BPCS Mandiri di sini pak saya nggak tahu habis itu udah dapet tapi tanya-tanya kartunya nggak ada belum dicetak gitu nanti kartunya sekalian saya cuma dapet kisahnya nggak ada kartu itu tahunya saya punya kisah itu memang ktrw itu sudah tahu kalau kisahnya iya bu nanti ibu tanya ke ternyata